Setelah World Happiness Index mengumumkan bahwa Finland 6 tahun berturut-turut keluar sebagai pemenang, maka timbulah pertanyaan-pertanyaan, benarkah Finland itu rakyatnya bahagia? Ternyata jawabannya adalah karena mereka merasa tidak bahagia. Sampai hari ini saya masih mendapat kiriman dari teman-teman saya orang-orang Finland yang mengatakan kami sebetulnya tidak bahagia. Loh kenapa begitu? Kan saya bilang air anda bersih, udara anda bersih, hutan anda bagus, dan anda berada di suatu tempat yang damai, sejahtera, kemudian akses anda pada kesehatan pendidikan dan anda berada pada negara yang pendidikannya didesain dengan sangat baik sekali. Mereka mengatakan pada saya, coba deh Pak Renald lihat angka bunuh diri kami, tinggi sekali sejajar dengan Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Setelah saya lihat-lihat, eh benar ternyata angka bunuh dirinya tinggi, angka depresinya juga sangat tinggi. Kemudian beberapa orang di sana mulai bercanda dengan mengatakan kami bahagia karena semua orang yang depresi telah bunuh diri. Tidak ada lagi orang yang depresi di negara itu karena sudah bunuh diri. Kemudian ditambah lagi katanya, orang-orang Finland itu bahagia kalau mereka minumnya semakin banyak. Karena ketika mereka minum, maka mereka merasa happy lepas plong. Bukankah ini adalah becandan-becandan konyol? Dan kemudian banyak sekali negara yang mulai membanding-bandingkannya. Seingat saya, dulu ketika membahas tentang kebahagiaan, jauh sebelum ada World Happiness Index, seluruh dunia itu matanya berpaling ke Butan. Sebuah negara yang di sana penduduknya beragama Buddha, yang memang pengendalian dirinya sangat kuat. Dan banyak sekali orang yang kemudian mengatakan, kalau mau bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang pengendalian diri. Dan itulah yang dilakukan oleh Butan. Jadi pemerintah Butan itu tidak ingin masyarakat yang menjadi materialistis. Dan bahkan kalau mereka dikirim ke sekolah yang kemudian harus melakukan serangkai ujian dalam suatu pendidikan Buddhis, maka mereka harus bisa mengendalikan diri. Dan itu yang kita saksikan ketika sejumlah pendeta Buddha datang ke Candi Borobudur dan mereka jalan kaki kemana-mana. Saya tidak membayangkan betapa sakitnya kaki jalan seperti itu. Tetapi mudah-mudahan mereka bahagia. Sebetulnya bahagia itu bisa sangat simpel, bisa sangat kompleks. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Jadi bukanlah bahagia itu karena Anda memiliki pakaian mewah dan lain sebagainya. Tetapi adalah ketika apa yang Anda pikirkan, Anda lakukan, dan Anda dapatkan, semuanya itu berada di dalam satu rangkaian yang konsisten. Nah, bicara tentang Finlandia memang adalah negara yang digadang-gadang sebagai negara yang paling bahagia di dunia. Tetapi orang-orang Finland mengatakan tidak bahagia karena mataharinya hanya bersinar sekitar 2 bulan, selebihnya negara itu gelap dan sangat dingin sekali. Kemudian angka depresinya juga sangat tinggi, angka bunuh dirinya tinggi, dan jangan lupa pajaknya sekitar 44 persen. Saudara mau menjadi lebih bahagia karena pajaknya yang didaikan. Sekarang ini saja kita 35 persen pajaknya kalau untuk orang kaya itu sudah banyak yang ribut. Bagaimana kalau nanti jadi 44 persen, saya kira orang kayanya akan semakin banyak yang pindah ke negara lain yang pajaknya serendah mungkin. Lihat saja orang-orang kaya Indonesia rata-rata sudah tinggal di Singapura. Perusahaannya juga dipindahkan ke sana. Karena mereka bisa mendapatkan kebebasan pajak, dan uangnya tidak dipersulit untuk diperoleh di sana. Nah, selain itu juga didapat berita bahwa sekolah di Finland adalah yang paling bagus di dunia. Tetapi ini dalam bingkai bahwa budaya masyarakatnya adalah sangat independen. Jangan lupa di satu masyarakat selalu ada bell curve. Semakin kita melihat data besar, maka kita bisa melihat selalu ada kurva bell seperti ini, dan yang paling banyak itu adalah yang di tengah-tengah. Ini yang paling tinggi di sini, penduduk yang di tengah-tengah. Ya, samalah dengan Indonesia. Jadi Anda jangan menyebarkan tabel yang menyebutkan rata-rata orang Indonesia, itu adalah idiot karena IQ-nya sekitar 70-an. Sedangkan negara-negara tertentu seperti Singapura itu IQ-nya tinggi sekali. Saya kira nggak begitu. Di setiap bangsa ada kurva bell, yang paling banyak di tengah kita mempunyai anak-anak yang terbelakang. Ya, tentu saja setiap bangsa selalu ada. Karena sejak lahir barangkali memang sudah berbeda. Tapi juga ada anak-anak jenius. Anak Indonesia dari Papua juga banyak yang jenius. Tidakkah Anda lihat ketika Presiden Jokowi ke sana? Tidakkah Anda lihat di NTT juga kita banyak temui anak-anak yang jenius? Sama saja di Medan, di Aceh, di Pulau Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan ini tentu saja ada persoalannya. Suatu ketika ya karena anak-anak yang jenius ini akan sangat mudah. Tetapi anak-anak yang terbelakang, kalau budayanya sangat independen, bagaimana mereka mau akses ke guru-gurunya? Guru-gurunya sendiri tentu harus sekolah lagi. Kenapa demikian? Karena gajinya sangat tinggi. Nah, kalau gajinya sangat tinggi, maka mereka harus memperbaiki lagi keterampilan mengajar, ilmu pengetahuan. Jadi mereka juga sekolah lagi. Bagaimana mereka bisa melayani murid-muridnya? Ini menjadi pertanyaan juga di Finlandia. Nah, ukuran bahagia yang jadi persoalan tentu saja adalah social support. Karena di negara-negara yang dingin ini ternyata social supportnya tidak begitu bagus. Selebihnya barangkali ini adalah titipan dari sejumlah lembaga internasional yang digerakkan oleh PBB termasuk di dalamnya absence of corruption. Dan tentu saja selebihnya lagi adalah hal-hal yang bersifat materialistik. Apakah itu pendapatan yang tinggi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan apa saja. Dan salah satunya adalah menikah sesama jenis yang sudah berlaku di negara-negara yang seperti itu. Indonesia saya kira jauh dari kemungkinan itu. Kemudian generosity. Orang-orangnya adalah generous ketika memberikan bantuan. Saya kira Indonesia lebih baik hari ini dan termasuk negara yang paling generous di dunia. Nah kalau ukuran kebahagiaan itu adalah materialism seperti yang tadi saya sebutkan maka yang terjadi adalah semacam hedonic treadmill. Karena kalau manusia terus di drive supaya mendapat pendapatan yang lebih bagus, lebih bagus sekali maka akan terjadi kita seperti berjalan di atas treadmill mengejar kebahagiaan dan tidak pernah tuntas. Kenapa demikian? Jawabnya adalah karena ketika Anda kejar sesuatu Anda dapatkan ekspektasi Anda berubah, goals Anda berubah dan setelah itu Anda ingin merubah, menggeser nilai-nilai dan akibatnya kita bisa simpulkan kekayaan tidak bisa meningkatkan kebahagiaan. Nah untuk Anda yang seringkali kecewa karena Indonesia tidak berada dalam urutan negara yang paling bahagia di dunia menurut World Happiness Index Indonesia pernah mencapai angka 77 kemudian turun lagi menjadi negara ke 84. Tetapi ada survei lain yang dilakukan oleh Ipsos Global Advisor. Tiba-tiba saya menemukannya dan ternyata Indonesia masuk dalam ranking ke-12 yang artinya 79 persen orang Indonesia bahagia. Namanya kebahagiaan ini kan adalah bersifat sangat subjektif dan ketika kemudian disurvei 79 persen masyarakat kita mengatakan bahagia. Yang tertinggi menurut Ipsos dari 30 negara yang disurvei itu adalah Tiongkok yaitu 90 persen warga yang disurvei mengatakan bahagia. Angka ini tentu tidak disukai oleh para peneliti dari Barat maklum mereka selalu pertengkar. Dan yang kedua tertinggi adalah Saudi 86 persen yang ketiga adalah negeri Belanda. Ini juga saya agak waspada apakah benar orang Belanda itu bahagia. 85 persen penduduknya bahagia. Nah biasanya orang yang happy adalah jika hidupnya berarti bisa mengendalikan kontrol dan kemudian puas dengan pencapaian material maupun mental. Tetapi kita juga menyaksikan ternyata 4 dari 10 anak-anak di negara-negara yang disurvei ini ternyata mengalami stres. Kenapa mereka stres? Tentu saja adalah karena kehidupan tengah mengalami perubahan. Nah ketika angka kebahagiaan ini keluar banyak sekali orang yang mencari karena memang kita semua pencari kebahagiaan. Untuk apa kita hidup kalau tidak mencari kebahagiaan? Nah apa penyebab ketidakbahagiaan di dunia ini? Menurut beberapa penelitian disebutkan pertama-tama adalah sosial media. Sosial media ini akibatnya menimbulkan rasa cemburu manusia semakin meningkat. Sosial media itu kan ada yang mempertemukan teman-teman lama seperti Instagram atau Facebook. Dan jangan lupa bahwa semakin banyak orang yang mengalami kekerasan karena dicemburui oleh pasangannya. Yang juga membuat orang tidak bahagia adalah karena sosial media dilengkapi dengan kamera dan orang bisa memanipulasi penampilan dan wajahnya. Dan lensa itu bisa diedit mengakibatkan ketika bertemu orangnya berbeda. Jadi ada kekecewaan. Ditambah lagi sekarang orang merasa punya eksistensi kalau ada di sosial media. Saya pernah mengatakan orang sekarang nonton konser yang bayarnya mahal itu tidak lain adalah karena dia merasa eksist kalau bisa begini. Dan latar belakangnya adalah para artis yang nilainya sangat mahal itu. Kemudian yang kedua penyebab orang tidak bahagia adalah banyak orang punya uang tapi tidak punya waktu. Kenapa bisa demikian? Saya kira jawabnya Anda sebagai orang kota tahu. Karena Anda merasa hedonic treadmill dan kemudian Anda tidak bisa menyediakan waktu untuk menikmatinya. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Jangan lupa di dunia ini menurut WHO ada 280 juta orang yang menderita kesehatan mental. Dan anak-anak remaja Indonesia diperkirakan 35% menurut survei yang dilakukan oleh Indonesian National Adolescence Mental Health. Dan disitu disebutkan ada sekitar 15,5 juta orang anak muda terdiagnosis mengalami masalah kesehatan jiwa. 80% orang di Indonesia itu pernah kepikiran untuk bunuh diri. Saya melihat bahwa ini jadi satu isu yang 5 sampai 10 tahun lagi kalau kita nggak mulai ngomongin dari sekarang Pak. Ini akan jadi satu bom waktu yang meledak. Dan pada akhirnya ya tadi luka ini akan terproyeksi lebih luas lagi. Dan pada akhirnya ketika lukanya disembuhkan kita jadi bangsa yang lebih berempati Pak. Yang keempat ini adalah masalah kesehatan bukan mental tapi fisik. Semakin hidup lebih panjang, lebih sejahtera ternyata banyak sekali orang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Post pandemi ini memang banyak sekali orang yang mulai memberisahkan kesehatan dan menemukan adanya gangguan-gangguan. Yang kelima ada yang disebut sebagai abundance denial. Orang menyangkal tentang kemakmuran yang didapatkannya. Greg Easterberg pernah menulis buku judulnya Progress Paradox. Bahwa kehidupan sesungguhnya menjadi lebih baik, orang umurnya lebih panjang. Dulu mobilnya jelek, sekarang mobilnya lebih bagus. Tetapi di seluruh dunia, entah mengapa kemakmuran atau kemajuan yang dicapai selalu membuat orang merasa bahwa hidupnya tidak lebih baik. Yang keenam, banyak sekali orang yang tidak bahagia karena terlalu banyak pilihan. Bukan karena tidak punya pilihan. Yang ketujuh, global migration. Banyak sekali orang yang tercabut dari akar budayanya karena perang, karena kejadian-kejadian, bencana alam dan sebagainya. Keluar dari negaranya. Di Afrika banyak sekali tempat-tempat daratan yang iklimnya berubah, tidak bisa lagi ditanam, cuaca berubah, kemudian banyak negara-negara kepulauan yang tenggelam. Harus pindah ke tempat lain-lain dan kemudian terjadi global migration. Dan seperti biasa selalu terjadi konflik seperti yang terjadi di Eropa, sampai terjadi peristiwa bakar kitab suci, kemudian orang membalas, kemudian orang menembak, dan akhirnya kemudian konflik berkepanjangan. Dan yang kedelapan adalah jumlah homeless. Semakin banyak, banyak orang yang bisa menyewa rumah tetapi tidak bisa membayar listrik. Dan akibatnya orang turun ke jalanan dan di sana mereka juga terkena narkoba. Menurut data di Indonesia, jumlah orang yang terjangkit oleh buat obatan terlarang, jumlahnya adalah 3,9 juta menurut BNN. Sedangkan di Amerika Serikat, jumlahnya anak di atas 12 tahun yang terjangkit oleh narkoba sudah mencapai 20,5 juta orang. Di Inggris, sekitar 34 persen orang dewasa yang terjangkit. Jadi dunia ini memang tengah mengalami goncangan yang sangat keras. Yang ke sembilan, hiperinflation. Ini juga tidak bisa kita pungkiri. Penduduk semakin banyak tapi kemampuan bumi untuk memberikan sumber daya, makanan, energi, dan sebagainya itu tidak sebesar jumlah penduduk. Sehingga kemudian akibatnya demand akan jauh lebih dari supply. Harga-harga akan terus melambung sepanjang waktu. Sehingga kemudian banyak orang yang tidak bisa menikmatinya. Yang terakhir, yang ke sepuluh adalah pandemi. Pandemi telah mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan. Dan jangan lupa banyak kaum muda yang kehilangan skill untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan itu bisa sangat sederhana. Seperti misalnya punya teman, bisa berbagi kebaikan. Kalau Anda ingin menikmati kehidupan ini, Anda cukup pergi ke gunung, menikmati udara segar di mana-mana juga kita bisa melihat ada dataran tinggi. Atau pergi ke laut, atau berenang di laut, dan lain sebagainya. Sangat sederhana bahagia itu. Tetapi juga bisa sangat mahal. Seperti misalnya Anda bukan pergi ke laut, tapi Anda ingin diving. Anda ingin pikniknya jauh keluar negeri ke tempat-tempat yang mahal, dan kemudian berpakaian seperti sultan. Belanja yang mewah-mewah, berpakaian mewah, membeli rumah di tempat yang dekat dengan kalangan pejabat tinggi atau artis, Anda ingin lebih dihormati karena Anda menilai bahwa you are what you wear. Kemudian Anda juga merasa lebih terhormat kalau Anda memilih gelar tinggi, dan kemudian Anda mencoba untuk membeli gelar-gelar itu di tempat-tempat yang mahal. Padahal sebetulnya orang-orang yang terespek bukan tas gelar yang Anda miliki, yang panjang-panjang. Seperti akibatnya ketika undangan selalu tertulis, mohon maaf kalau kami salah menyantumkan nama gelar Anda. Rupanya ada ya orang-orang yang merasa tersinggung kalau gelarnya salah tulis. Dan sebetulnya ini bukan benih dari suatu kebahagiaan. Bahagia itu adalah ketika orang lain respek dengan Anda dan ditandai dengan apa yang Anda sampaikan itu bermakna bagi orang lain. Dan akhirnya ketika dunia sedang dilanda ketidakbahagiaan, sebetulnya masalahnya ada pada kita sendiri, bukan pada orang lain. Kontrol pada diri sendiri ini sangat diperlukan. Nah, seperti kata Jim Rohn, Kebahagiaan bukanlah apa yang Anda kejar hari ini untuk Anda nikmati nanti di hari esok. Melainkan adalah apa yang bisa Anda nikmati sepanjang perjalanan pada hari ini. Setelah.